selamat datang di channel rupi kafa channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang ingin share kegiatan sehari-harinya melalui akun youtube sebelumnya apa kabar bunda-bunda semua semoga selalu sehat dan selalu diberikan keberkahan ya untuk share kali ini aku mau masak pagi ini terong balado dan telur puyuh tapi nanti dikecapin ya bun ini aku lagi potong-potong terongnya jadi kecil-kecil supaya nanti pas digoreng itu jadi lebih cepat ya bun untuk matangnya rencananya nanti aku mau dikasih cabai sama kecap ditambahin dengan telur puyuh nah ini memang menu yang sederhana tapi insyaallah enak ya bun dan ini favorit suami pak suami lanjut bun ini aku mau potong-potong bumbunya bumbunya itu gampang aja ya atau sederhana aja aku pakai bawang merah bawang putih cabai tomat dan biasanya aku kasih kemiri tapi karena kemirinya lagi habis jadi aku gak pakai dulu ya kemudian ini saya potong-potong dulu saya gak ulek ya bun ataupun gak pakai blender tapi kalau ibu-ibu di rumah atau bunda-bunda di rumah ingin lebih praktis bisa menggunakan blender gitu karena biasanya kalau pakai blender juga bisa tapi kali ini aku pengen pakai dipotong aja gitu kecil-kecil biar kerasa gitu cabainya sambil potong-potong bumbunya ini aku rebus telur dulu ya bun telur puyuhnya biar sama-sama matang nantinya ini aku lagi goreng terongnya nanti digoreng setengah matang aja karena nanti kan akan dimasak lagi sama bareng telur puyuhnya gitu ini aku goreng terlebih dahulu karena biasanya kalau digoreng layu itu gak terlalu langu gitu ya bun kalau basah sininya gitu jadi lebih enak gitu karena biasanya kalau terong gak digoreng terlebih dahulu sebelum dimasak itu keras dan biasanya saya tuh kurang suka gitu pak suami juga kurang suka sukanya itu digoreng layu dulu baru nanti dimasak lagi bareng dengan telur puyuhnya biasanya itu pas suami kalau makan sama ini itu banyak gitu jadi ya kalau bisa masak yang gampang sederhana tapi suami suka ya istri juga seneng gitu lanjut ini aku langsung tumis tumis terongnya untuk bumbunya aku kasih garam kemudian ini ada saus tiram terus aku pakai roiko aku tambahin lagi sama gula ya bun biasanya aku cuma itu aja kadang kalaupun saus tiram itu gak semua tumisan aku kasih itu cuma beberapa aja yang aku kasih kalau kayak sayur kacang sama tempe itu aku sukanya pakai terasi ya bun daripada saus tiram gitu karena beda-beda gitu jadi kerasannya tuh beda nah ini aku tambahin lagi kecap manis alhamdulillah ini untuk tumis terongnya udah mateng lanjut nanti aku mau bikin menu yang kedua yaitu ini menu sayur bening sayur bening labu sama baso ikan gitu untuk bumbunya juga ini sangat gampang ya cuma bawang merah bawang putih sama kencur aku sering ya bun bikin menu ini untuk anak-anak karena anak-anak juga sangat suka dan lahap ini aku masukin dulu bumbunya kemudian aku tutup sampai mendidih sambil menunggu matang airnya ini aku cuci piring dulu bekas masak tadi ya bun ini aku langsung cuci piringnya biar cepat gitu kerjaannya disambi ini mumpung si dede lagi tidur jadi kakak itu sekolah dan dede tidur jadi alhamdulillah waktunya bisa mumpung waktunya leluasa ini langsung gercep ya bun masak dan lain-lain gitu alhamdulillah bun ini dua menu sederhana sudah jadi insyaallah anak-anak suka dan pak suami juga suka meskipun sederhana tapi enak gitu nah ini aku lagi ngambil buat makan karena tadi belum sempat sarapan ya bun lanjut ini aku sarapan ya bun alhamdulillah lahap banget karena dari pagi belum sarapan belum makan apa-apa jadi pagi-pagi itu tadi rewah banget ya bun si kakak itu tadi pagi sarapan sama telur dede juga ikut sarapan sama telur goreng nah lanjut dede tidur kakak berangkat setelah beres-beres terus langsung masak gitu ini siangnya mau antar kakak sekolah ya bun sekolah agama atau madrasah jadi si kakak kalau setiap siang itu jam 2 sekolah madrasah aku antarin setiap hari ya bun setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang kenapa jam 2 jadi kakak dulu itu daftarnya telat jadi daftarnya dapat kelasnya itu jam 2 tahun depan insyaallah bisa minta kelas sore jadi hari ini atau bulan ini tahun ini itu si kakak jam 2 gitu jam 2 soyang dan dede juga setiap hari ikut ya bun karena gak ada yang nungguin di rumah nah terima kasih ya bun udah nonton vlog aku atau share kegiatan aku hari ini mudah-mudahan bunda tidak bosan dan insyaallah nanti saya juga akan membuat vlog berikutnya terima kasih bunda-bunda semuanya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati